Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Cak Mujib Terima kasih sudah mengklik video ini Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan yang sangat besar Oleh Allah SWT Oke kali ini kita akan Mereaksan sebuah video Usaha Kerajaan Islam di Alam Melayu Membantu Malaka Nah ini requestan dari Teman kita yang ada di Malaysia Ini ada Abang Erwan Underscore Kasim Dia DM dekat saya Untuk Apa namanya ya Merequest ya Sehingga dia meminta saya Untuk mereaksan video ini Oke langsung saja kita Tonton guys Let's go Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam Melaka Seperti yang aku pernah beritahu Yang semasa zaman kesetanaan Melayu Melaka Agama majoriti kat Nusantara ni Agama Islam So banyaklah kerajaan Islam Kat sekeliling kerajaan kesetanaan Melayu Melaka Tapi kerajaan Melaka kena serangan Portugis Diorang tak ada nak tolong ke? Siapa kata diorang tak tolong? Diorang berkorban nyawa Untuk tolong selamatkan kerajaan Melaka Diorang merasa Kejatuhan kesetanaan Melayu Melaka Kira satu kerugian yang besar untuk diorang Sebab Melaka adalah satu kuasa politik Islam Yang paling berpengaruh Dan kerajaan diorang aman pun Disebabkan di bawah lindungan kerajaan Melaka Dan Melaka juga Pusat perdagangan antarabangsa Kisat ilmu Pusat ketamadunan And peradaban Islam Yang diorang anggap Itulah keagungan bangsa Melayu Jangan kata kerajaan yang ngam dengan Melaka Kerajaan yang musuh dengan Melaka pun mengakui Diorang kagum dengan Melaka Jadi selepas kejatuhan Melaka Kerajaan-kerajaan kecil Macam kerajaan Acik Kerajaan Demak Kerajaan Bantan And kerajaan Islam yang lain Yang before ni tak berkembang sangat Diorang rasa inilah masa untuk diorang berkembang And kuatkan kerajaan diorang Diorang nak berkembang Sebab nak bela nasib umat Islam kat Melaka Sebab semangat persaudaraan Islam tu Sangat kuat dalam kalangan diorang Diorang juga bersaing untuk gantikan Melaka Sebagai pusat dakwah And perdagangan kat rantau ni Ada juga kerajaan yang bergabung Untuk fight dengan Portugis kat Melaka Iaitu kerajaan Demak Kerajaan Bantan And kerajaan Cirebon Hari ni aku menciptakan kisah kerajaan Gabungan diorang ni Berjihad Sampaikan Sultan diorang sendiri mati syahid Gabungan ni lagi gancak Bila putera and puteri kerajaan Masing-masing bernikah Iaitu Pati Unus And isterinya Ratu Air Lepas je nikah Pati Unus terus jadi ketua panglima Gabungan tentera perikatan kerajaan Islam Jawa Yang digelar Senapati Sarjawala Tugas dia satu je Halau Portugis daripada kota Melaka Pati Unus dah start dari tahun 1512 lagi Hataukan perdagangan Jawa Untuk jadi spai kat Melaka Dan bina kapal perang yang ada meriam besar Yang boleh tembak jarak jauh Kapal-kapal yang dibuat dengan bantuan Sunan Kalijaga ni Punyalah besar sampai berat 500 tan And boleh bawa seribu tentera dalam satu kapal Seribu tentera guys Kapal korang Pati Unus power gila Sebab Kapten Portugis Ferdiando Perez de Andres sendiri cakap Meriam diorang paling besar pun Tak boleh tembus And tergelamkan kapal Pati Unus Dinding kapal Pati Unus Ada tiga lapisan kot Setiap lapisan bukan nipis Memang susah lah nak tembus kan Ingat kita biasa-biasa ke siap Lepas preparation semua siap Pada akhir tahun 1512 Sultan Abdul Fatah Atau Radin Fatah Berhentahkan Pati Unus Untuk attack Portugis Pasukan Islam gabungan ni Pergi dengan 100 kapal perang And 5,000 askar All the way nak pergi Melaka Diorang singgah ke Palembang Bila tentera Palembang tengok Diorang ni nak pergi berjihad Untuk halau Portugis dari Melaka Diorang pun join sekali Sekarang kekuatan tentera Dah jadi 12,000 orang And Hang Nadim Bekas panglima Kesultanan Melaka Pun join sekali Diorang sampai ke Muara Sungai Muar Pada tahun 1513 And bila Portugis nampak Diorang ni Dia terus hantar kapal perang Untuk blok kapal-kapal perang Pati Unus ni Sayangnya Pertempuran ni Askar Pati Unus kalah And terpaksa berundur Dengan balance 60 kapal perang And 8,000 askar Patah balik ke Palembang And Jawa Tapi Pati Unus tak puas hati Dia balik je Dia terus fikirkan plan ni yang baru Pada tahun 1518 Radin Patah mengkat So Pati Unus telah ditabalkan Jadi Sultan Demak Dengan gelaran Sultan Shah Alam Akbar 2 Lepas dia jadi Sultan Baginda tak tunggu lama Baginda perintahkan Preparation untuk attack Melaka Baginda tak pernah lupa Kekalahan dia orang Masa serangan yang pertama Jadi untuk pertempuran kedua ni Walaupun dah jadi Sultan Baginda sendiri Turun and lead Tentera Jihad Untuk attack Melaka And dibantu Panglima perang Bernama Fatahillah Kali ni Angkatan dia orang Lagi besar daripada yang pertama And semangat jihad dia orang Tengah membuat-buat Disebabkan peristiwa ni lah Muncul satu rangkap pantun Yang famous Turun-temurun Di kalangan orang Melayu Kalau roboh kota Melaka Papan di Jawa Hamba dirikan Kalau sungguh bagai dikata Jasad dan nyawa Hamba dirikan Nampak tak bahasa Dulu-dulu Lain macam tau Sampai je kat Tidak apa airan Melaka Angkatan Tertera Islam pun Mendarat ke pantai Guna perahu kecik Portugis dah dapat ego Askar Islam nak datang serang Dia orang dah stand by Merian-merian besar Sepanjang benteng And pantai Melaka Portugis pun attack Gila babi And terkena kapal pati unos And gugur syahid Lepas Sultan dan syahid Panglima perang Fatahillah Amin Ali Askar Islam pun bertempur Selama 3 hari 3 malam Dan dibantu juga Dengan orang Melaka Islam Yang masih ada kat Melaka Kesannya Askar dua-dua pihak Ramai yang terkobat Jadi Fatahillah Decide untuk patah Balik ke Jawa Jenazah Sultan Syah Al-Akbar II Yang mati syahid Dibawa balik ke Demak Itulah seber sedikit Kisah perjuangan Kerajaan Islam Yang bergabung Untuk menyentang Portugis Iaitu Kerajaan Demak Jepara Cirebon And Bantan Lepas ni Kita cerita pula Pasal perjuangan Anak-beranak Kesultanan Acik Untuk mempertahankan Melaka Jadi kat sini kita nampak Mengikut sejarah Nenek moyang kita Negara-negara Yang wujud di Nusantara ni Adalah serumpun And bersaudari Dulu bila kita susah Di sini disebutkan guys Poin pentingnya Bahwasannya Berdirinya negara-negara Berdirinya wilayah-wilayah Di Indonesia itu Berkat nenek moyang kita Dan Ya Mereka bersatu Untuk apa Untuk apa namanya Masa depan kita semua Akan tapi kenapa Kadang kita itu Malah bermusuhan ya Yang nak selamatkan kita Kenapa sekarang Kita pula bermusuhan Sedangkan kita sama-sama Saudara Islam Sama-sama bangsa And sama-sama keterunannya Aku tak nak membebel Lebih-lebih Tapi aku harap Kita sama-sama bangsa Jangan bermusuh Jangan ada asat dengki Tapi kita sama-sama Bersatu padu Untuk menentang musuh Yang lagi besar Kat luar sana Dahlah aku dah lapau ni Belum makan lagi Makan ya bang Ok Ok guys It's so keren banget Sebuah Kisah Ataupun sebuah cerita Yang disampaikan oleh Abang ini Yaitu Channelnya adalah Gigi Emas Studio Jadi buat teman-teman Langsung aja di subscribe ya Dan Saya sangat berterima kasih Kepada abang ini Sebab memberikan Wawasan baru Istilahnya kadang Kita tidak paham Akan sejarah Akan tetapi Dengan adanya channel Seperti ini Kita bisa paham Bagaimana sejarah itu Dan Betul sekali Apa yang disampaikan Di terakhir Bahasanya kita itu Gimana ya Kita itu serumpun Kita itu bersama-sama Dan benar Di akhir video ini Abang tadi mengatakan Bahasanya kita itu Nenek moyang kita itu Berjuang Mati-matian Berjuang Bertaruh nyawa Dan lain sebagainya Untuk apa Untuk menjadikan Negara-negara Ataupun wilayah-wilayah ini Bersatu Istilahnya Damai Rukun Tidak ada Apa namanya Serangan-serangan Dari luar sana Terutama yang Dihadapi adalah Portugis Dan lain sebagainya Bahasanya Di terakhir juga Disebutkan bahasanya Kita harus bersatu Untuk melawan Musuh-musuh kita Yang ada di luar sana Jadi jangan sampai Kita itu malah Seumpama Indonesia Malaysia Malah berantem Karena Apa ya Kita itu serumpun Kita itu Apa namanya Saudara Jadi jangan sampai Kita itu malah Terpecah belah Karena adanya Orang-orang yang memang Tidak bertanggung Jawab Istilahnya adalah Kita sebagai rakyat Indonesia Ataupun rakyat Malaysia Kita harus benar-benar Pinter Memfilter Apa yang sebenarnya Terjadi Jadi jangan sampai Kita langsung Terprovokasi Ataupun langsung Kita menyimpulkan Wah ini gak benar Ini gak benar Tapi kita harus Mencari masalahnya dulu Benar tidaknya Ataupun bisa dikatakan Kalau dalam Islam Adalah tabayun dulu Seperti itu Jadi jangan sampai Kita memakan Mentah-mentah Informasi yang ada Di sosial media Informasi yang ada Istilahnya Banyak sekarang Itu kan Hoax Istilahnya Berita-berita Palsu Seperti itu Sehingga Tujuannya adalah Untuk Apa namanya Memecah belah Kita semua Yang terpenting adalah Kita harus menyadari Bahwasannya Nenek moyang kita Itu berjuang Untuk Masa depan kita Dan kita juga Harus berjuang Untuk masa depan Anak-anak kita Jangan sampai Istilahnya Kita terpecah belah Hanya karena Hal sepele Kalau dulu Nenek moyang kita Menghadapi penjajah Tapi sekarang Kita menghadapi Hoax Atau menghadapi Ya Hal-hal yang Tidak penting Oke Itu saja Reaction dari saya Dan terima kasih Banyak untuk Abang nih Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Saya Pak Min Utudri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh